Terus ada juga yang burung emang udah mapan, mungkin ya rekan-rekan atau teman-teman juga banyak yang berasumsi bahwa burung mapan itu lebih gampang untuk diprosesnya. Sebenernya gini, maksudnya kenapa harus burung mapan? Karena biasanya kalau burung mapan itu apalagi burung yang pernah produksi nih, ya kan? Tapi dengan kata lain, dulunya dia itu mantan eks lapang gitu kan? Terus diproduksi akhirnya kita proses. Nah biasanya kalau burung mapan itu dia tingkat. Terus ada juga yang burung mapan itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 ludak-ludak biasanya seperti itu seperti itu iya iya makanya kalau betina itu memang benar-benar kalau saya pribadi sih masalahin betina sama jantan mendingan jantan kalau saya kalau betina pusing tapi kalau dari segi waktu Om justru lebih cepat betina Om iya lebih cepat betina tapi simpat wak-wak-waknya itu mas yang sering terjadi mas kita burung udah masa di rumah udah katakan ada belanya kuat di lapangnya ngewek di ganteng wek-wek tapi ya kan seperti itu om iya 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 tapi kalau jantan sudah ngunci ya udah kayak burungnya Om iya 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 seperti itu jadi ya kembali lagi ke selera kita masing-masing betul 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 kita tahunnya ke betina ya enak betina iya pemahaman kita ke jantan ya enak jantan iya iya sama-sama enak mas iya betul cuman pendapat saya pribadi tergantung selera kalau kayak gitu ya tegantung selera eh mas tegantung mas hadit ya selama proses pengajaran tersebut tetap direndang seperti jantan itu gimana ya seperti yang saya bilang tadi mungkin ya kita akan beda pola beda pemahaman kalau saya pribadi kan ya tetap saya campur burung Om mau jantan mau betina kadang-kadang ada paut juga gitu ya saya bebas kenapa saya seperti itu karena ya biar dia terbiasa dengan suara-suara betina betul biar terbiasa dengan suara-suara baby cuman itu tadi istilahnya kita harus memahami dua kuncinya itu antara biris sama emosinya ya udah itu aja sih intinya seperti itu aja setelah peredangan tersebut setelah tadi mandi-mandi sendiri ya mandi-mandi sendiri penjemuran dua jam setelah diangkat itu diangin-angin aja apa ya sama biasanya kalau betina beda dengan jantan saya kalau betina itu biasanya kalau jantan kan biasanya saya setelah penjemuran itu diangin-angin tuh saya bikin simulasi seperti lomba ya enggak kalau betina justru saya sendiri ya kalau jantan saya kalau kalau betina justru dia sendiri ketika diangin-angin kenapa sendiri biar dia lebih fokus biar enggak kepancing emosinya jadi disitu dia kan udah ngerasa nyaman pasti bunyi itu pasti bunyi dia betul betul dia pasti bunyi pasti bunyi itu kan itu selama proses seperti itu emas radit sendiri berapa bulan mas rabe burung tersebut bisa dikatakan dua bulan ya sebenarnya untuk masalah waktu itu kita nggak bisa nentuin som gitu kan ya karena kenapa kadang ada burung yang progresnya lebih cepet ada gitu kan ada burung yang progresnya lama juga ada gitu kan kayak gitu ya ya tergantung kalau misalkan hal mutlak berapa bulan nggak bisa ditentuin om paling cepat berapa bulan ya paling cepat paling ya standar ya empat atau lima bulan sih paling standar di sekitar segituan ya betul 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 ya paling lama ya paling lama saya ada yang setahun lebih juga ada yang belum jadi-jadi yang setahun lebih juga ada yang belum jadi-jadi betul makanya kan materi burung itu sangat penting materi burung itu sangat penting betul materi burung karena ya kadang ada di usia masih remaja tapi bakatnya udah ada itu lebih cepetnya untuk diproses ada kayak gitu kan terus ada juga yang burung emang udah mapan mungkin ya rekan-rekan atau teman-teman juga banyak yang berasumsi bahwa burung mapan itu lebih gampang untuk diprosesnya nah sebenernya gini maksudnya kenapa harus burung mapan karena biasanya kalau burung mapan itu apalagi burung yang pernah produksi nih ya kan tapi dengan kata lain dulunya dia itu mantan eks lapang gitu kan terus diproduksi akhirnya kita proses nah biasanya kalau burung mapan itu dia tingkat emosional bisa lebih keredam biasa seperti itu om betul ya jadi lebih mudah kita kontrol lah gitu kan seperti itu iya 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 betul betul katakanlah burung udah proses seperti itu setelah konsisten tadi paling cepat 5 bulan burung tersebut double nya itu dalam proses peninggilan tersebut habis dijemur di single itu apa habis dikasih untu om kalau betina biasanya dia ngedouble itu biasanya kan kalau betina kan nggak ada suara kering ya kalau misalnya betina itu biasanya dia langsung ke minor gitu kan betina itu biasanya langsung ke minor warna kering ya iya 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 categories nya nyalah betul jadi beda om, burung mp3 sama burung gobel itu beda kalau burung mp3 biasanya dia jaga nya emang sih rapat, tapi tidak ada selahnya iya, tidak ada selahnya betul, betul, betul nah om tadi ya, kebawasan di single tidak lihat burung anak-anak itu burung udah gobel itu dicocokin apa di latihan tangan? kalau saya biasanya gini kalau burung udah baik jantan atau betina ya maksudnya kalau betina dia udah ngedobelnya udah kuat itu belum saya pasangin dulu om terus? saya pasti langsung gas lapang dulu saya kenalin di lapang, dan itu pun di lapang saya langsung simpen di tengah mau kerja mau nggak, yang penting saya simpen di tengah yang penting di tengah, biar mentalnya jodil betul, nah timing yang tepat kapan harus dikasih pasangan itu jika si burung udah mulai kerja walaupun dia misalkan di awal dia masih celingak-celinguk minimal dia di sesi pertengahan sampai akhir dia udah mulai kerja minimal dia udah mulai kerja nah barulah kita kasih pasangan karena, ya tetep sih yang namanya pasangan itu kan buat ngeredam ya kan intinya seperti itu buat nguncinya, kayak gitu biar gak bosan ya betul, betul, betul finishingnya mas finishingnya burung udah konset katakan jodohan sudah maksimal kalau untuk pola rawat misalkan burung udah konset sebenarnya sederhana om intinya rawat sehat gitu aja itu tidak ada juga sama burung lain kalau saya biasanya kalau burung udah konset itu dia di tempat sendiri paling seperti itu jadi gak sampai ngeliat burung lain lah kayak gitu oke temen-temen semoga bermanfaat semoga dengan adanya video ini dengan mas Raditya dari dimana tadi telah tumpah ya? dari Oleng Oleng BC Oleng-Oeng SM semoga bermanfaat karena ini sudah sore wendung juga ya mas terima kasih sudah sama-sama 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam denger brus mantap mantap